Intro Selamat malam Rani di sini, malam pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi Bagi kita semua Ini menarik bahwa seorang Jokowi Berada di pasar Di Surabaya, ini diteriakin Mulyono Artinya apa? Artinya nama Mulyono ini Sangat terkenal Dan mengarah nama seorang Jokowi Artinya apa? Buat apa seorang Jokowi ke Surabaya? Belusukan apa lagi? Maka yang jelas Banyak sekali komentar-komentar Netizen yang mengatakan Kenapa kok diteriakin Mulyono? Kenapa? Kenapa? Bahkan Satu sisi, ini kan agendanya Ke Surabaya Bahkan Nama Mulyono itu sudah Sudah mengarah kepada seorang Jokowi Semuanya di situ Tapi Dengan adanya seperti ini Ketika melihat raut wajah Seorang Jokowi Nampaknya kecewa Sudah diteriakin Mulyono-Mulyono di situ Tapi pada ujung-ujungnya Masyarakat menikmati saja Karena mungkin Mungkin salah satunya adalah Nama Mulyono kan Sering disebut-sebut di media sosial Bahwa mengarah ke Jokowi Dan itu bagi-bagi kaos di situ Bagi-bagi kaos Bagi-bagi Macem-macem Dan anehnya Menurut Jokowi Bahwa harga-harga pokok Katanya stabil Rendah dan sebagainya Kita lihat saja Barang-barang saja pokok Realitasnya dan faktanya Tinggi kok begitu kan Harga ayam berapa Mereka perpotongnya Coba kita baca Terlebih dahulu ya Ini komentar-komentar Dari netizen Banyak sekali produk kontrak Ini Jokowi ke pasar Surabaya Warga teriak Nama Mulyono Kenapa teriak Mulyono Coba Ntar lu kliniknya hilang Para menterinya Sudah pada pamit Ke DPR Ini orang masih saja Nggak ngerasa Kalau sebentar lagi Sudah kelar Jabatannya ya Jadi ingat Ada yang bilang Kalau isu di Twitter Nggak nyampe ke Grassroot lah Ini nyampe kok Tapi tetap aja Dominasi 58% Mendukung Mengelukan Dan memuja bapak Ya kita lihat saja Nanti begitu kan Artinya apa Artinya secara tidak langsung Mungkin masyarakat Masih belum terasa Ya Bagaimana Apa dan Apa namanya Harga-harga Pokok itu Begitu kan Makanya dengan adanya Seperti ini Jokowi kabarnya Mau keliling Seluruh Indonesia Mungkin di Apa namanya Di Surabaya dulu Atau bagaimana Begitu kan Ini kata Menyalah abangku Mulyono Itulah terkenal Begitu Bukan Presiden Jokowi Lagi Tapi dikenal Dengan Nama Mulyono Coba kita baca Beritanya Ya ini agak Menarik ya Beritanya ini Ini Jokowi ke pasar Surabaya Warga teriak Nama Mulyono Ya kok bisa Begitu Ya iyalah Begitu kan Yang namanya Di media Di twitter Di situ Begitu Nama Mulyono Warga Surabaya Meneriaki Presiden Jokowi Dodo Atau Jokowi Dengan nama Masa kecilnya Mulyono Saat menunjau Ya Harga bahan pokok Di pasar Di pasar Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Jawa Timur Ya Bahkan Jokowi Tiba pukul 8 Ia didampingi Ibu Negara Iryana Menteri Sekteris Negara Ya Republik Indonesia Pratikno PJ Gubernur Jatim Ya Adi Karyono Hingga Wali Kota Surabaya Jokowi terlihat Beberapa kali Berbincang dengan Pedagang Sambil membagikan Bantuan langsung tunai Dan bantuan modal kerja Kaos berwarna hitam Dan sembako Ya itulah Andalan seorang Jokowi Begitu kan Ya Andalannya seorang Jokowi Itu adalah Bagi-bagi kaos Bagi-bagi Sembako Begitu kan Bagi-bagi yang lainnya Kenapa Ya andalan mereka Begitu Secara tidak langsung Bahwa Ya masyarakat maulah Begitu kan Ya Berbondong-bondong Untuk mendapatkan itu Tapi pada kenyataannya adalah Ya Masyarakat Ya masih Nuansanya Masih Apa namanya Masih melihat bahwa Di era kepemimpinan seorang Jokowi Begitu kan Apa-apa mahal Apa-apa mahal Lihat-lihat saja ceknya Begitu kan Ekonominya semakin anjlok Maka masyarakat Ya Mau tidak mau Begitu Karena di pasar Ya banyak Makanya Kalau di pasar itu Tidak ada yang sepi Pasti rame Ya Yang namanya pasar Kok pasti rame Maka belusukannya di pasar Coba ya Belusukan di Apa namanya Di pinggir jalan Ya paling hanya Segelintir orang Coba kita baca lagi ini Tampaknya Para pedagang Hingga warga sekitar Antusias menyambut Kedatangan orang nomor satu Di Indonesia itu Mulyono 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 Ini teriakan warga Kepada seorang Jokowi 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 mengatakan Kujungan dia ke pasar Dukukupang Ini adalah Mengecek harga Bahan pokok di pasar Ya Yang mengecek harga Masa Pamitan terus Ngecek harga Usai wawancara Jokowi dan Iriana Membagikan kaos Dan bingkisan-bingkisan Kepada pedagang Lagi-lagi warga Ya Meneriakan nama Mulyono 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 Kaos 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 Ya Teriak sejumlah warga Meminta kaos hitam Yang dibagikan oleh Seorang Jokowi Salah satu Ya warga Fahmi Ya Mengaku Senang Mendapatkan kaos Dari Jokowi Ya Mendoakan agar Presiden RI 7 itu Selalu Sehat Jelang purna tugasnya Nama Mulyono Nama Mulyono Begitu Ya Dia selalu Menderiakai itu Nah Inilah yang Kenyataannya adalah Masyarakat bisa menilai Bagaimana Apa Yang dilakukan oleh Seorang Jokowi hari ini Di kepemerintahannya Kabarnya Begitu seorang Jokowi Akan keliling Begitu kan Ya Tidak hanya mungkin Pamitan Tidak hanya minta maaf Begitu Tapi Satu sisi Begitu kan Ya Satu sisi Ingin mengetahui Mungkin di daerah-daerah Itu Lihat saja Ini ada kaitannya Dengan Bukho Viva Begitu kan Ada kaitannya Di situ Begitu ya Nampaknya Bukho Viva Juga ketar-ketir Begitu Nampaknya Walaupun Elektabilitas Dan popularitasnya Sangat tinggi Bukan tidak mungkin Ya PDP ini Punya suara Yang terbanyak Walaupun ya Bukho Viva Sudah 5-7 persen Ya Secara survei Di situ Apa namanya Di atas Apa Merem saja Saya kira sudah menang Tapi ya Kita lihat saja Kemenangan itu Ingin mutlak Mungkin salah satunya Begitu kan Ya Saya kira Seorang Jokowi Di detik-detik Akhir ini Sudah Sudah Banyak Yang kemudian Apa namanya Sudah tidak memikirkan Itu Begitu kan Ya Makanya Inilah yang kemudian Dilakukan oleh seorang Jokowi Keliling kemana-mana Ingin menunjukkan Di akhir masa Jabatannya Dikenang sebagai Seorang presiden Yang peduli Terhadap rakyatnya Pada kenyataannya Ya Jadi Mau 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 Pilpres Mau Detik-detik akhir Baru itu kemasyarakat Ya Dari dulu kemarin Dari dulu kemana aja Itu banyak sekali Komentar-komentar Dari netizen Makanya Saya berpikir bahwa Seorang Jokowi Di kemudian hari Bisa saja Diadili di situ Ya Bisa saja Diadili Bisa saja Di seret ke Penjara Di pengadilan Ya kita lihat saja Karena nampaknya Kalau sudah menjadi presiden Itu Ya Semuanya Semua Semua apapun Instansi apapun Itu harus Hormat kepada Seorang presiden Karena itu adalah Kepala negara Tapi coba nanti Begitu kan Ya Coba nanti Ya Mesti Akan diukit Satu persatu Mulai dari ijazah palsu Mulai dari Dugaan-dugaan Ijazah palsu Ya Dugaan-dugaan Yang lain Begitu Pasti itu Akan diukit Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton-tonton channel Jangan lupa Di-subscribe